Saya nih jujur ya pernah waktu itu pengen berantem nih Mas kakak, Mas Ivan, Mas Abdi, Mas Bim-Bim, Mas Rido satu kali ketemu sama orang di sebuah minimarket gitu ya, dia cuek aja, dia cuek padahal di depan minimarket diwajibkan pakai masker gitu. Eh dia santai dong ngambil barang ya kan tiba-tiba, kalau tadi Mas Abdi bilang kita udah parno. Pernah nggak, pernah nggak negur orang gitu yang kayak Mas, Mbak, D, Kak, Mbok ya pakai masker gitu dan akhirnya mereka mau pakai masker dari Mas kakak dulu deh. Aku pernah negur orang lagi antri sih gitu ya, lagi antri, waktu itu aku apa ya, kayak di coffee shop gitu. Dia antrinya nempel kayak biasa gitu, sementara udah digaris-garisin kan. Iya kan, aku suruh, Mas mundur dikit dong, itu garisin, itu ada gambar kaki, lalu lu berdiri disitu kalau bilang disitu. Ya gimana dong? Terus dia akhirnya mau nggak Mas? Ya akhirnya dia mundur, jadi kayaknya dia juga nggak sadar bahwa peruja nempel gitu. Mas itu ada gambar kaki, Mas berdiri disitu. Terus yang negur kakak, kalau saya sih stress, ya ampun-ampun. Kalau Mas Ivan pernah nggak? Woy Bambang pakai atau masker gitu atau gimana nih? Iya sering sih, kalau apa namanya, aku tuh cuman, kalau aku negur, aku nggak bilang, Mas, Mas, kan dia maskernya di sini kan, taruh di sini. Mas, Mas. Oke. Oh iya, langsung gitu ya. Sekarang sih, kalau buat hal itu, kita udah nggak usah enak-enak aja langsung aja. Iya enak, itu udah. Udah, karena udah bahaya kan, udah urgent, emang udah harus gitu gitu. Kadang-kadang orang pakai masker tapi taruh di sini kan. Kadang-kadang ada orang pakai hidungnya tapi masih kelihatan. Itu kacau tuh. Iya. Ini ngapain pakai masker gitu ya? Iya. Jadi diingetin aja, karena kan memang dari sini nih virusnya, pusatnya gitu. Iya betul, betul. Udah cuaca aja sih sekarang sih. Iya ya, diingetkan aja. Hei Mas, Mbak, gitu. Iya. Mas Bimim, Mas Bimim, pernah ngingetin gimana nih? Oh sama sih, kayak kakak gitu. Kebanyakan di supermarket gitu loh, kalau ngantre itu kan udah di garis-garisin kan di belakang garis gitu. Tapi mereka suka... Mepet-mepet gitu. Iya, bandel-bandel gitu. Karena gua merasa sih emang manusia tuh makhluk yang memang harus dipaksa untuk disiplin gitu. Supaya dia berbuat baik gitu kan. Makanya dengan ada denda segala macam itu memaksa mereka untuk disiplin kan. Jadi kadang-kadang lebih takut bayar dendain daripada ketular. Harusnya kayak misalnya yang ngantri nggak ngantri aja ya suka ditegur juga sih. Apalagi nggak pakai masker ya, apalagi jalak-jalak kayak gitu. Gitu. Jadi terutama kayak di pesawat tuh emang kayak Abdi bilang tadi, aku juga selama ini udah nggak pernah lepas gitu loh. Walaupun dapet makan pun aku nggak akan makan di pesawat, kalau cuma 2 jam aja aku nggak akan buka masker gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.